Setelah menikah, pasangan suami istri pastinya menantikan kehadiran si buah hati Entah itu baik laki-laki atau perempuan, yang jelas momen ini sangat dinanti-nanti Jadi seperti aku yang sudah berpuluh-puluh tahun menikah, Alhamdulillah sekarang diberi kepercayaan lagi untuk hamil yang ketiga Nah aku mau share ciri-ciri yang aku rasakan selama hamil ketiga ini, apa saja Saksikan videoku ini sampai selesai Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku Nita Tri Nah di video kali ini aku mau sharing-sharing ya teman-teman Ketika ada beberapa referensi yang menyatakan hamil antara laki-laki dan perempuan Banyak kan yang dijelaskan ciri-cirinya Nah nanti yang terjadi pada aku, apakah sama atau tidak Saksikan videoku ini sampai selesai Di usia kandunganku yang sudah 7 bulan di bulan Maret ini Aku sebelumnya merasakan ciri-ciri yang aku baca ataupun tahu dari referensi berikut Satu bulan sekali selalu periksa ke puskesmas Jadi dicek detak jantungnya itu berkisar di antara 147 sampai 148 Jadi bisa dilihat artinya apa Dari awal hamil pun, ini sudah suka makanan yang manis Kalau makan yang kejut ataupun asin Rasanya itu pengen mual ataupun muntah Setiap mimpi mengasuh anak, pasti yang aku asuh itu bayi laki-laki Jadi sudah 7 kali mimpi itu sama terus Apa mungkin karena kedua anakku sudah laki-laki Jadi kebawah mimpi Kalau untuk ukuran payudara, tidak tahu ya yang jelas Ukurannya itu dua-duanya juga membesar Jadi yang kiri atau kanan tidak jelas Nah ini yang paling dominar Jadi setara tidak sadar, ini aku lebih suka menghadap ke kanan Untuk hal yang satu ini, yang jelas Dan dari itu kalau ketika pergi ke sekolah Ataupun pergi-pergi Kalau di rumah pun yang penting selalu wangi Menurut aku untuk urusan telapak tangan mungkin normal ya Biasa saja, jadi tidak ada perubahan ketika sebelum hamil Ataupun sesudah hamil Jadi biasa-biasa saja Nah untuk ciri yang ini Sangat-sangat menonjol Jadi perasaan atau mood aku itu sering berubah-ubah Dan seringnya itu banyak ngegasnya Bisa dikatakan sering uling-uringan Ataupun marah-marah Kalau ini mungkin ke bawah faktor U Jadi ketika aku menaruh sesuatu barang Terus mau ambil lagi Aduh ya Allah Lupanya itu minta ampun Nah nanti ketika barang itu sudah tidak dibutuhkan Baru ketemu Nah nanti bisa dilihat sendiri Untuk warna air kencing itu lebih gelap Jadi mau aku praktekkan untuk kasih soda kue Apakah ada perubahan atau tidak Nanti di bagian belakang Nah untuk posisinya itu terasa di bagian perut Sebelah kiri bagian bawah Jadi seringnya gerak-gerak itu di sekitar situ Untuk kali ini perut itu terasa lebih besar dari umur sebelumnya Jadi sekitar 3 bulan itu sudah kelihatan Kayak sudah berumur 6-7 bulan Dari 12 ciri yang aku sebutkan tadi 98%nya itu menuju ke perempuan Yang jelas Karena ini belum tahu juga Ini aku mau tes urin Yang dikasih soda kue Nah nanti reaksinya bagaimana Silahkan saksikan Ini aku siapkan wadah pening Terus sama soda kue Ini beda dengan baking powder ya teman-teman Jadi belinya itu paling 2000 Terus ini untuk urin di pagi hari Jadi kalau urin pertama itu biasanya lebih valid Nah ini langkah pertama aku tuangkan soda kuenya Yang di wadah kosong Untuk warna urinnya sendiri juga bisa dilihat lebih pekat Nah ini aku mau tuang ke wadah yang ada soda kuenya Tuh tidak ada reaksi yang menggelembung Hanya diam saja dan larutan di bawahnya pun masih sama Ini coba aku aduk-aduk apakah bisa larut atau tidak Ya seperti ini Nah ini ada Puih putih-putih Mungkin itu reaksi juga ya teman-teman Nah dan anehnya ini bisa membentuk love Tuh kalian perhatikan Nah kalau untuk warna ini lebih kuning Mudah jadi Tidak tahu Aku juga masih bingung apakah ini bereaksi atau tidak Katanya kalau yang tidak ada reaksi itu kan perempuan Tuh bentuk love nya masih terlihat jelas Nah untuk eksperimen kedua Ini yang urinnya itu Sudah ada di wadah Terus aku kasih soda kue Ini tak balik Apakah benar-benar tidak ada reaksi atau bagaimana Sama seperti tadi Tuh Soda kuenya masih di dasar Ini coba aku aduk lagi Nah sama seperti tadi ya teman-teman Jadi terus terang kalau aku sendiri bingung Ini bereaksi atau tidak Atau mungkin dengan berubahnya warna itu juga sudah bisa dikatakan reaksi Dan artinya apa Ya tadi kalau semisal tidak ada reaksi kan Perempuan Kalau ada reaksi menggelembung atau mungkin Sampai terdengar brus-brus-brus-brus gitu Katanya laki-laki Malah tambah penasaran Nah seperti ini Untuk yang ada sebelah kiri Ini tadi untuk yang pertama Jadi Ini aku kumpulkan jadi satu Tuh seperti ini Yang tadinya gelap Jadi lebih Kuning muda Nah untuk ciri-ciri yang tadi Sekian banyaknya itu Mungkin bisa saja kita berharapnya seperti itu ya Karena aku sendiri Dari tiga anak ini Jadi sudah dua yang laki-laki Dan harapannya yang ini memang perempuan Cuman untuk hasilnya Kita lihat setelah cek USG Di usia kandungan 25 minggu 6 lebih Atau masuk 7 jalan ya Ini aku mau periksa cek USG Ini Periksa USG untuk Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah gimana Hasilnya seperti ini tadi Nah Memang Harapan itu Tidak Harus sesuai selalu Dengan kenyataan Apa yang kita harapkan ya Yang jelas Untuk harapan aku Semoga Nanti Sampai lahir pun Sehat-sehat Tidak ada gendala Dan semoga video ini bisa menjadikan referensi dan bisa bermanfaat buat bunda-bunda semuanya Yang pengen anaknya laki-laki atau perempuan Yang jelas mungkin hanya Allah sendiri yang bisa mengasihkan Nah terima kasih yang sudah nonton videoku ini sampai selesai Jangan lupa like jika kalian suka dan tinggalkan kolom komentar Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah